Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat catatan Alibuguzali Dimanapun anda berada Oke Jumpa lagi bersama saya Alibuguzali Jadi dalam video kali ini Saya sedikit Mau sharing kepada teman-teman Kepada kakak-kakak Adik-adik dimanapun berada Semoga video yang akan Saya bawakan ini Di dalam video kali ini Akan menjadi video bermanfaat Terlebih khususnya pada Teman-teman kakak-kakak Adik-adik yang saat ini Tengah mencari kerja Tengah Ikhtiar untuk mencari kerja Saya sedikit membagi Pengalaman saya ketika saya Mencari kerja Di tahun 2020 Lalu yang mana Saat itu benar-benar Covid-19 itu tinggi-tingginya Dan di puncaknya Sedikit saya berbagi Saat itu Di tahun 2020 Saya kesulitan Teman-teman Sulitan dalam hal apa Sulitan dalam mencari informasi Dunia kerja Berkaitan dengan informasi dunia kerja Kita yang Era sekarang Yang era serba digital Semuanya pasti Sistem informasi Dan Sistem diplomasi Semuanya itu pasti Melalui digital Kebanyakan Teman-teman Jadi berbeda dengan Orang-orang pencari kerja Terlebih dahulu Dari kita Di tahun-tahun Yang sudah Lampau Itu pasti Mencari kerja Dari Surat kabar Media Koran Sekarang sudah Melalui Sosial media Jadi Saya sendiri Walaupun di sosial media Banyak informasi Tentang Dunia kerja Tentang Seputar Lewangan pekerjaan Saya pun masih Sangat susah Teman-teman Untuk mendapatkan Pekerjaan Bukan masalah Milih Atau Gimana Teman-teman Tetapi Memang Di dalam Mencari kerja Di Sosial media Itu tidak Sebanding Dengan orang-orang Yang memiliki Privilege Teman-teman Yang tinggal Masukin lamaran Langsung Di approve Oleh perusahaan Oke Saya Mau berbagi Sedikit ini Teman-teman Ketika Saya Melamar Di salah satu perusahaan Saya Sebagai CMO Kala itu Tapi Sebelum Saya menjadi CMO Saya Kala itu Mencari Informasi Sebagai Jobdex Seorang CMO Itu Tidak ada Di sosial media Teman-teman Melainkan Saya Datang langsung Ke Perusahaannya Saya pun Mencari Informasinya Dan Mengetahui Bahwa Ada Posisi Sebagai CMO Itu Dari Ada Salah satu Teman saya Yang sebagai Supervisernya Di satu perusahaan Tersebut Dia Sharing ke saya Bahwa Ada loh Posisi Sebagai Surveyor Atau CMO Itu Kamu mungkin Bisa Menjadi Seorang CMO Tapi Bukan Berarti Saya Melalui Dia Tidak Saya Mencari Informasi Sendiri Bahwa Perusahaan Ini Apakah Membutuhkan CMO Dan Yang Pastinya Saya Tidak Mendapat Informasi Sama Sekali Saya Mendapat Informasi Bahwa Menjadi Seorang Marketing Marketing Di Bahwa Ada Loongan Sebagai Seorang Marketing Seperti Yang Kita Ketahui Teman Teman Bahwa Menjadi Seorang Marketing Di Finance Dengan Tidak Adanya Pengalaman Itu Sangat Membuat Kita Sangat Susah Kesulitan Tidak Semudah Yang Kita Bayangkan Kita Masuk Kerja Jadi Seorang Marketing Apalagi Di Training Pun Sangat Tidak Begitu Edukatif Kurang Edukasinya Sebagai Seorang Marketing Kecuali Kita Sudah Menjadi Marketing Profesional Tidak Sangat Mudah Tidak Begitu Mudah Singkat Cerita Saya Datang Ke Perusahaan Melamar Kerja Sebagai Seorang Waktu Itu Bagian Super Preser Eh Bukan Sebagai Marketing Cuman Ada Bahasa Yang Lain Saya Melamar Sebagai Marketing Agent Tetapi Di Perusahaan Itu Tidak Dijabarkan Bahwa Ada Loongan Sebagai CMO Saya Lebih Aktif Lagi Saya Bertanya Apakah Ada Loongan Sebagai CMO Di Sini Saya Tanya Untuk Saat Ini Loongan Sebagai CMO Masih Full Dan Akhirnya Saya Sudah Saya Terima Saya Ambil Saja Sebagai Seorang Marketing Saat Itu Akhirnya Saya Ambil Dan Tidak Lama Setelah Itu Saya Tanya Lagi Di Satu Ini Perusahaannya Ada Pos Jadi Di Satu Pos Ini Beda Kabupaten Jadi Saya Mau Ke Pos Yang Pertama Saya Melamar Ini Jauh Banget Teman Teman Jadi Antar Kabupaten Saking Jauhnya Teman Teman Jadi Di Perusahaan Ini Saya Sudah Masukin Lamaran Di Pos Ini Saya Sudah Masukin Lamaran Dan Di Pos Selanjutnya Saya Masukin Lamaran Lagi Di Satu Perusahaan Yang Sama Teman Teman Terkesan Kayak Bercanda Melamar Kerjaan Tapi Alhamdulillah Syukurnya Setelah Saya Melamar Di Pos Yang Satu Saya Bertanya Apakah Ada Sebagai Seorang CMO Tetap Sama Jawabannya Tidak Ada Akhirnya Ya sudah Saya Ihtiar Saya Terima Sebagai Seorang Marketing Agen Diterimalah Saya Sebagai Marketing Agen Tidak Lama Setelah Ada Sekitar Empat Hari Saya Tanyakan Kembali Dan Dijawab Ternyata Ada Teman Teman Dan Saya Awalnya Yang Bolak Balik Iya Saya Lupa Saya Sudah Diterima Kerja Di Pos Yang Pertama Dan Di Pos Pertama Itu Saya Sudah Kewalahan Bolak Balik Sempat Pengen Aduh Capek Banget Kerja Kayak Gini Jauh Jauh Dan Gak Ada Yang Saya Dapat Gajinya Pun Belum Tentu Jadi Dari Pos Pertama Ini Ternyata Dari Pos Pertama Ini Saya Dilihat Mungkin Dilihat Kasian Jauhan Akhirnya Di Pos Pertama Saya Dikabarkan Bahwa Ada Sebagai CMO Di Pos Kedua Yang Saya Lamar Ini Tapi Informasi Informasinya Saya Tidak Dapatkan Dari Pos Kedua Ini Informasinya Dari Pos Pertama Akhirnya Saya Setelah Satu Minggu Saya Bekerja Sebagai Marketing Agen Saya Dipindah Tugaskan Dimutasi Menjadi CMO Di Pos Kedua Dan Saya Diterima Di Pos Kedua Ternyata Teman Teman Dan Alhamdulillah Tidak Butuh Waktu Lama Saya Mulai Bekerja Sebagai Seorang CMO Di Pos Kedua Tapi Jauh Dari Itu Sebelumnya Susah Banget Teman Teman Saya Melamar Sebagai CMO Susah Minta Ampun Tapi Karena Memang Bertekad Saat Itu Benar Benar Lagi Butuh Duit Juga Teman Teman Lagi Benar Benar Krisis Kita Kasihan Dengan Orang Tua Di Kampung Tidak Ada Pendapatan Kita Sebagai Pengangguran Kita Ditransfer Itu kan Kasihan Juga Teman Teman Akhirnya Saya Keterima Saya Bekerja Alhamdulillah Saya Bekerja Di Gaji Dengan Gaji Yang Alhamdulillah Cukup Sebagai Anak Kosan Dan Dari Situ Saya Mulai Merangkak Teman Teman Ya Mungkin Untuk Cerita Sebagai Seorang CMO Saya Cerita Proses Saya Melamar Itu Seperti Itu Saya Mendapat Pekerjaan Pekerjaan Sebagai CMO Sangat Sangat Dibilang Menyedihkan Juga Teman Teman Dapat Informasi Dari Kampung Bahwa Keluarga Ada Yang Terkena Covid Tahu Sendiri Bagaimana Perasaan Kita Yang Jauh Gak Bisa Ngasih Apapun Pasti Sedih Banget Teman Teman Dan Saya Berdoa Semoga Semua Teman Teman Yang Menonton Video Ini Diberikan Kemudahan Kelancaran Dalam Mencari Kerja Semoga Menjadi Orang Yang Sukses Kedepannya Amin Amin Mungkin Untuk Sesi Sharing Pada Hari Ini Sampai Disitu Teman Teman Mohon Maaf Apabila Banyak Kurangnya Cerita Saya Kedepannya Akan Lebih Saya Tingkatkan Lagi Mungkin Hanya Itu Saja Wassalamuala Wabarakatuh Terima Terima kasih.